Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Jumlah pasien dalam pengawasan PDP terkait virus corona di Kudus, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Dari data tersebut, tim gugus COVID-19 atau COVID-19 tercatat ada 22 PDP dan 122 ODP. Pemerintah Kabupaten Kudus melalui tim gugus COVID-19 menyatakan jumlah orang dalam pemantauan mencapai 122 orang. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan PDP meningkat menjadi 22 orang. Sejumlah orang yang disebut sebagai ODP dan ditetapkan sebagai pasien dalam pantauan berasal dari wilayah Kudus, Pati, Jepara, dan Demak. PLT Bupati Kudus Hartop menyatakan saat ini rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan kasus COVID-19 yang memerlukan APD untuk tim medis. Sejumlah tim medis terpaksa menggunakan APD yang tidak sesuai dengan standar. Perkembangan saat ini makin lama, makin memanis. Makin sensitif. Semua kita petakan masalah APD yang sangat kurang. VDR. Selain menyiapkan hingga tingkat puskesmas untuk tanggap COVID-19, Pemkap Kudus juga tengah mempersiapkan posko COVID-19 di terminal Kudus. Karena adanya kemungkinan bus yang mengangkut warga Kudus dan sekitarnya akan pulang kampung, menyusul diliburkannya sejumlah perusahaan yang ada di Jakarta. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.